Pulau terkutuk dan seram ini bernama Isla de las Munezas yang berarti pulau boneka. Tempat ini berlokasi di pelaman Soximilco, wilayah kecil di negara Meksiko. Dinamai sebagai pulau boneka karena di lokasi ini terdapat ribuan boneka yang bergelantungan di pepohonan. Namun bukannya mengemaskan ribuan boneka yang menjadi penghuni pulau ini justru sangat menyeramkan. Apalagi beberapa boneka sudah tampak lusuh dengan kondisi yang tak lagi utuh. Keberadaan ribuan boneka di pulau Isla de las Munezas diawali oleh kisah penjaga pulau ini, yaitu seorang lelaki tua yang bernama Don Julian Santana Barrera. Pria ini lahir di La Asunción, Meksiko. Setelah menjalani kehidupan yang rumit, Don Julian pindah ke pulau ini pada tahun 1950. Di tahun kepindahannya terjadi tragedi kematian di pulau ini. Saat itu, tiga gadis kecil sedang asyik bermain di tepi danau. Namun sialnya, satu di antara mereka tenggelam di danau tersebut. Don Julian yang berada di lokasi kejadian tak sempat menyelamatkan nyawa gadis kecil tersebut. Beberapa hari setelah tewasnya gadis kecil itu, suasana di pulau ini berubah drastis. Don Julian mengaku kalau ia sering diganggu oleh arwah gadis kecil tersebut. Don Julian dibuat ketakutan, apalagi ia kerap kali mendengar suara bocah yang tertawa, bernyanyi, dan sesekali memanggil nama Don Julian. Tak sampai di situ, arwah gadis kecil tersebut juga sering menampakkan dirinya berjalan di atas air, duduk di pepohonan, dan melayan berkeliling di atas gubuk tuanya. Akibat sering diganggu oleh arwah samboca, Don Julian mulai mengalami stres dan ketakutan. Pria tua ini kemudian mencari cara agar bisa menenangkan arwah gadis kecil itu. Seolah mendapatkan petunjuk, Don Julian lalu menggantung boneka kecil di atas pohon, dengan harapan arwah gadis kecil itu menjadi tenang dan tak lagi mengganggu dirinya. Namun apadaya, usahanya itu tidak membuahkan hasil arwah gadis kecil itu tetap saja membayangi Don Julian. Demi menenangkan arwah gadis kecil itu, Don Julian mulai mengumpulkan boneka yang lebih banyak. Semua boneka yang ia dapatkan dari tempat sampah, jalanan, atau yang hanyut di danau akan dibawa ke rumahnya. Tanpa ia sadari, Don Julian berhasil mengumpulkan ribuan boneka, dan seluruh boneka itu telah ia gantung secara acak dan terpisah dari satu pohon ke pohon lainnya. Ponon ribuan boneka tersebut dikumpulkan Don Julian dalam waktu kurang lebih 50 tahun lamanya. Pada suatu hari, di tahun 2001, keponakan Don Julian yang bernama Anastasio Sananta datang mengunjungi Don Julian. Setelah berbincang dan melepas kerinduan, keduanya lalu memutuskan untuk memancing di tepi danau yang ada di pulau ini pada jam 10 pagi. Saat keduanya sedang asyik memancing, Don Julian tiba-tiba berkata kepada keponakannya kalau ada sosok gadis kecil yang terus memanggilnya. Gadis itu, kata Don Julian, terus membujuk dirinya untuk beranang dan menyelam ke dalam danau. Anastasio pun jadi risih sebab ia tak mendengar suara apapun. Anastasio lalu pamit kepada pamannya untuk pergi mengambil sesuatu di gubuk Don Julian. Namun sialnya, saat Anastasio kembali pada pukul 12 siang, ia menemukan sampaman dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Menurut kesaksian masyarakat, tempat Don Julian ditemukan tewas berada persis di lokasi yang sama saat bocah kecil itu ditemukan tewas tenggelam dan mengambang di danau. Keluarga Don Julian yang datang setelahnya lalu menguburkan jasad Don Julian di pulau boneka ini. Hingga saat ini, keluarga Don Julian tetap menjaga pulau boneka di Meksiko ini. Untuk mengenam peristiwa tragis itu, kini banyak turis yang sering datang ke pulau Isla de las Monesas. Selain untuk berwisata horror, para turis juga terkadang membawa boneka demi menenangkan arwah sang gadis kecil. Uniknya, pada tahun 1987, pulau boneka Isla de las Monesas telah dinyatakan sebagai bagian dari warisan budaya dunia oleh UNESCO. Suasana pulau boneka dengan latar belakang tragedi dan kisah horror yang menyerangkan, membuat pulau di Meksiko ini menjadi salah satu destinasi wisata horror favorit untuk uji nyali.